Ya Wabersa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pada peringatan perayaan hari ulang tahun Kota Pontianak yang ke-250 tahun, penyewaan baju adat Melayu di Kota Pontianak meningkat drastis. Salah satunya penyewaan baju adat Melayu AZ Galeri yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gang Serumpun yang ramai di serbu warga, membuat galeri ini mulai bangkit di tengah keterpurukan usaha kecil akibat pandemi COVID-19. Adalah Ermina, wanita berusia 52 tahun ini, memulai usaha galeri penyewaan baju adat Melayu sejak 11 tahun silam. Awalnya galeri ini hanya untuk menyimpan koleksi-koleksi milik pribadi, namun lambat laun, seiring meningkatnya permintaan masyarakat, membuat dirinya mencoba membuka penyewaan baju adat. Di AZ Galeri ini, warga hanya perlu KTP dan membayar uang muka, serta tak perlu mencuci pakaian usai dipakai. Selain itu, penyewaan di atas 2 lai baju adat akan diberi diskon. Warga yang menyewa tak hanya dari Kota Pontianak saja, namun juga dari Kabupaten Kuburaya dan Kota Singkawang, dengan harga sewa sendiri mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Semenjak pandemi, usaha ini terjadi penurunan signifikan. Beruntung saat ini Kota Pontianak masuk dalam PPKM level 2, sehingga banyak event yang digelar. Di pada saat pandemi itu, kalau saya bilang mati total, tidak juga hanya, hanya sedikit. Di masa pandemi itu, 2 tahun pandemi, itu keuntungan saya itu menurun. Menurunnya drastis. Kira-kira, ya hanya 75 persen menurun lah, 75 persennya. Ya, tetap ini lah, saya tetap menyiwakan, tetap menawarkan, tetap posting-posting gitu kan. Kemudian ya kalau ini ya saya jual-jualan yang lain lah. Senang sih kayak gini, bukan nggak disaraskan. Kayaknya udah jadi tradisi kan, tradisi di Pontianak nih. Jadi anak-anak disuruh mewah, tertahun. Jadi ngadakan acara nih, pawai gitu, sekolah. Ya, sebagai orang tua sih senang sih. Selain menyewakan baju adat Melayu, di galeri ini juga melayani pembuatan manggar dengan harga 2.000 rupiah per batang. Sedangkan untuk satu pohon manggar lengkap dihargai 150.000 rupiah. Ermina berharap pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga usaha kecil mampu bangkit dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.